Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyampaikan firman Tuhan untuk saling menasehati. Firman Tuhan pada pagi hari ini saya beri judul berubah rupa di atas gunung. Tuhan Yesus seringkali naik ke atas gunung untuk berdoa kepada Allah. Kenapa? Karena di atas gunung itu adalah tempat yang tenang, jauh dari keramaian, sehingga dapat berkonsentrasi. Untuk apa? Tidak lain untuk berdoa, supaya untuk mendapatkan kekuatan baru. Hal ini hanya tertulis di tiga Injil saja, yaitu Injil Matius, Markus, dan Lukas. Oleh karena itu ketiga Injil ini disebut juga Injil Sinoptik. Mengapa Injil Yohanes tidak menulisnya? Untuk menjawab ini kita harus mengetahui Injil Sinoptik tersebut. Injil Sinoptik menekankan sifat manusia dari Tuhan Yesus. Karena itu mereka secara khusus menuliskan peristiwa Yesus berubah rupa di atas gunung. Untuk menyatakan sifat ilahi dari Tuhan Yesus. Sedangkan Injil Yohanes dari awal sudah menekankan sifat ilahi dari Tuhan Yesus. Kita lihat di dalam kitab Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Kitab Yohanes pasal pertama, ayat yang pertama. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Oleh karena itu, Yohanes tidak memuat aktribut kedagingan dari Tuhan Yesus. Seperti kelahiran, silsilah, masa kanak-kanak daripada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus pada saat dicobai dan dibaptis. Itu tidak semua tertulis di dalam Injil Yohanes. Sebelum Yesus naik ke gunung dan berubah rupa, Ia berkata kepada murid-muridnya. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Markus pasal 9 ayat yang pertama. Kitab Markus pasal 9 ayat yang pertama. Katanya lagi kepada mereka. Aku berkata kepadamu. Sesungguhnya di antara orang yang hadir di sini, ada yang tidak akan mati sebelum mereka melihat bahwa kerajaan Allah telah datang dengan kuasa. Kerajaan Allah telah datang boleh menunjukkan saat Tuhan Yesus berubah rupa. Sehingga menyatakan kemuliaan dan kuasa. Agar tiga muridnya itu dapat merasakan sebelumnya rasa kerajaan sorga. Nah bagaimana mengartikan ayat Alkitab tentang berubah rupa ini. Mari kita sama-sama buka di dalam kitab Matius pasal yang ke-17. Kitab Matius pasal 17 ayat yang ke-1 dan ayat yang ke-2. Saudara-saudari boleh tandain kitab Matius ini akan sering kita buka. Kitab Matius pasal 17 ayat 1. Enam hari kemudian Yesus membawa Petrus, Jakobus, dan Yohanes saudaranya. Dan bersama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendiri saja. Ayat 2. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Mengapa Yesus naik ke gunung yang tinggi untuk berubah rupa? Dalam benak orang-orang Yahudi, gunung yang tinggi biasanya adalah tempat bertemunya Allah dengan manusia. Tempat Allah menampakkan diri kepada manusia. Contohnya kita lihat pada saat Abraham naik ke gunung Moria untuk mempersembahkan anaknya yang tunggal sebagai korban. Itu Abraham. Kita bisa lihat lagi Musa saat dipanggil Allah di gunung Horeb. Dan yang ketiga kalau kita perhatikan Elia naik ke puncak gunung Karmel untuk berdoa kepada Allah. Nah disana ia mendapat kekuatan iman yang tertinggi daripada Elia. Karena itu Tuhan Yesus memilih gunung yang tinggi sebagai tempat untuk berubah rupa. Dan menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia adalah Mesias. Kapan Yesus berubah rupanya? Dalam kitab lukas pasal 9 ayat yang ke-29a. Ketika ia sedang berdoa, rupa wajahnya berubah. Ini adalah waktu sedang bersekutu yang mendalam dengan Allah. Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari. Dan pakaiannya menjadi putih bersinar seperti terang. Ini adalah keadaan di kerajaan sorga. Yang adalah wujud tubuh mulia dari orang yang bangkit. Telah umat yang percaya di kerajaan sorga juga akan bercahaya seperti matahari. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal yang ke-13. Kitab Matius pasal 13 ayat yang ke-43. Matius pasal 13 ayat 43. Pada waktu itu orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapak mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Yesus adalah buah sulung. Dia memperlihatkan lebih dahulu kepada tiga orang muridnya. Keadaan tubuh setelah bangkit. Dan bersama mereka menikmati kemuliaan kerajaan surga. Sayang saat yang penting ketika Tuhan Yesus berubah rupa. Murid-muridnya sedang apa? Tertidur. Sehingga mereka tidak jelas melihat proses Yesus berubah rupa itu. Lukas 9 ayat 32. Kitab Lukas 9 ayat 32. Sementara itu Petrus dan teman-temannya telah tertidur. Dan ketika mereka terbangun mereka melihat Yesus dalam kemuliaannya. Dan kedua orang yang berdiri di dekatnya itu. Tertidur. Melambangan anti klimaks rohani adalah saat berbahaya dalam iman. Untung mereka terjaga. Sehingga dapat melihat kemuliaan Yesus dan merasakan kasih karunia penyertaan dari Tuhan Yesus. Kita hidup di dunia ini. Seringkali kesibukan telah merampas waktu komunikasi kita dengan Allah. Sehingga rohani kita seringkali mudah tertidur dalam kondisi sekarang ini. Banyak anak-anak Tuhan yang dulunya mungkin tertidur. Untung dengan COVID-19 ini semua dilakukan banyak hal-hal dilakukan dengan koneksi internet. Kita lihat akhirnya mulai mereka sadar. Mulai mereka bangun dari tidur. Dapat bersekutu dengan Allah. Kita lihat dulunya mungkin kita salah satu adalah orang yang tidak pernah doa pagi. Tapi dengan adanya kita lihat dari gereja-gereja mengadakan live streamingnya. Doa pagi mulai dari jam 6, ada yang jam 6, ada yang mulai jam 7, ada yang itu sesuai. Jadi orang semua mulai. Di tengah hari ada lagi kegiatan apa? Nah ini adalah saat akhirnya orang-orang terbangun dari tidur. Nah kita hendaknya tetap menjaga kerohanian kita. Bila kita ingin melihat proses dari awal Yesus berubah rupa. Kita harus upayakan tetap kuat berdoa. Yesus seringkali mengajak murid-muridnya untuk berdoa. Berapa lama? Saat-saat yang penting sekali. Yesus berdoa satu jam. Tapi murid-muridnya kalau kita lihat pada saat diajak oleh Tuhan Yesus untuk berdoa satu jam. Petrus tiga kali tertidur. Dibangunin, dibangunin, dibangunin. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 26. Kitab Matius pasal yang ke-26. Kitab Matius pasal 26. Di atasnya kita langsung ayat yang ke-40 saja. Matius pasal 26 ayat 40. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu. Dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus. Tidakkah kau sanggup berjaga-jaga satu jam dengan aku? Satu jam. Seringkali kita pun diajak oleh pengurus gereja untuk senantiasa berdoa. Jangan kita tingkatkan kualitas doa kita. Salah satu peningkatan kualitas doa kita dengan lamanya kita berdoa. Jangan kita menganggap, ah Tuhan itu maha tahu. Kita doa sebentar juga Tuhan udah tahu kebutuhan kita. Tidak lama-lama akhirnya kita punya pandangan. Tidak usah berdoa. Tuhan juga pasti tahu kebutuhan kita. Akhir lama-lama kita undur. Lama-lama kita pun mulai tertidur. Jadi hendaknya kita selalu harus berjaga-jaga. Tadi berdoa. Yang kedua harus berjaga-jaga. Yang ketiga harus bersekutu erat dengan Tuhan di dalam roh. Maka kita akan menikmati sukacita bersekutu dengan Tuhan. Contohnya kita lihat Rasul Paulus. Suatu ketika pada saat dia berdoa. Dia pernah diajak oleh Tuhan. Ketingkat langit yang ketiga. Ketaman Firdaus. Kita lihat di dalam kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang keempat. Kitab 2 Korintus pasal 12 ayat yang keempat. Kalau sebelumnya kita tahu di ayat yang kedua. Aku tahu tentang seorang Kristen. 14 tahun yang lampau. Entah di dalam tubuh aku tidak tahu. Entah di luar tubuh aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Ayat 3. Aku juga tahu tentang orang itu. Entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh. Aku tidak tahu. Allah yang mengetahuinya. 4. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus. Ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan. Yang tidak boleh diucapkan manusia. Kita lihat itu Rasul Paulus. Akhirnya sampai ke tingkat yang ketiga. Ketaman Firdaus di bawah. Kenapa? Dia senantiasa berdoa. Dia senantiasa berjaga-jaga. Dia bersekutu erat dengan Tuhan dalam roh. Sehingga semuanya itu membawakan hasil. Yang menguatkan iman rohani dia. Walaupun dalam segala hal. Kalau kita lihat penderitaan dari Rasul Paulus. Luar biasa. Saya bayangkan, saya rasanya tidak ada 1% penderitaan dari Rasul Paulus dalam hidup saya. Oleh karena itu, cobalah kita mulai sadar. Jangan sampai kita tertidur. Mari kita lanjutkan. Yang kedua. Kita lihat di dalam kitab Matius pasal 17 ayat yang ketiga. Kitab Matius pasal 17 ayat yang ketiga. Maka tampak kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan dia. Mengapa muncul dua orang itu? Apa isi pembicaraannya? Kita tahu orang Yahudi percaya. Sebelum Mesias datang, Musa dan Elia akan muncul kembali. Jadi munculnya kedua orang itu adalah untuk menggenapi nubuat di perjanjian lama. Yesus sendiri juga pernah menyaksikan Elia sudah datang. Yaitu Yohanes pembaptis. Kelanjutan dari Matius pasal 17 ini. Ayat 12 sampai dengan 13. Kitab Matius pasal 17 ayat 12 sampai dengan ayat yang ketiga belas. Dan aku berkata kepadamu, Elia sudah datang tetapi orang tidak mengenal dia dan memperlakukannya menurut kehendak mereka. Demikian juga anak manusia akan menderita oleh mereka. Dan waktu itu mengertilah murid-murid Yesus bahwa ia berbicara tentang Yohanes pembaptis. Dalam hukum Taurat di perjanjian lama menetapkan saksi itu harus dua orang atau lebih di dalam kitab ulangan. Munculnya Musa dan Elia adalah untuk bersaksi atas pekerjaan Yesus. Musa mewakili hukum Taurat. Karena hukum Taurat disampaikan Allah melalui Musa. Jadi Musa mewakili hukum Taurat. Sedangkan Elia mewakili Nabi. Karena kita lihat Nabi terbesar boleh dikatakan adalah Elia. Karena Nabi yang tidak mengalami kematian yang diangkat hidup-hidup oleh Allah adalah Elia. Nah dua orang ini merupakan saksi di perjanjian lama. Yesus adalah untuk menggenapi hukum Taurat dan kitab para Nabi. Kita lihat di dalam kitab Matius, pasal 5, kitab Matius, pasal 5 ayat yang ke-17. Ayat 17. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat dan kitab para Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Nah, dalam hukum Taurat, kita tahu kemunculan mereka mewakili tradisi hukum Taurat dan Nabi untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Mereka sama-sama berbicara mengenai kematian, kebangkitan dari Yesus, dan naik ke surga. Nah, ini Lukas pasal 9 ayat 31 jelas. Itu semua adalah pekerjaan yang harus dilakukan oleh Yesus, yang tidak lain adalah rencana penyelamatan dari Allah kepada manusia. Walaupun murid-murid tidak pernah melihat rupa daripada Musa, rupa daripada Elia. Tetapi oleh gerakan roh kudus, mereka dapat mengetahui status dua orang tersebut. Dia tahu, karena roh kudus. Kita lihat sama-sama. Yang ketiga, Matius pasal 17 ayat yang keempat. Matius pasal 17 ayat yang keempat. Tata Petrus kepada Yesus. Tuhan, betapa bahagianya kami berada di tempat ini. Jika engkau mau, biarlah kudirikan di sini tiga kemah. Satu untuk engkau, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia. Petrus di atas gunung yang tinggi itu dalam suasana hening, menikmati suasana kerajaan surga. Suasana rohani yang sangat menakjubkan. Ia merasa di situ sangat baik. Lalu dengan maksud agar bisa selamanya berada di dalam suasana itu, ia mengusulkan untuk mendirikan tiga kemah. Di sini sebenarnya Petrus belum mengerti kehendak Allah. Yaitu Yesus harus menyelesaikan pekerjaannya. Mati, bangkit, dan naik ke surga. Kemudian mendirikan gereja di bumi. Yaitu kerajaan Allah yang rohani. Agar semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus beroleh keselamatan dan dapat masuk ke dalam kerajaan surga yang kekal. Kita tahu apa yang dilakukan oleh Petrus. Dia mau mendirikan kemah. Kemah yang terbuat dari materi tidaklah kekal. Pengalaman rohani yang menyenangkan pun hanya sebentar saja. Salah satu contoh, pada saat kita disembuhkan. Pada saat roh jaad diusir, bukan tujuan dari iman. Kemuliaan kerajaan surga itulah yang kekal. Yang merupakan sasaran seumur hidup bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Kita lihat di dalam kitab Lukas pasal 10. Kitab Lukas pasal 10 ayat 17 sampai dengan ayat yang ke-20. Lukas 10 ayat 17 sampai dengan ayat 20. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembila dan berkata, Tuhan juga setan-setan takluk kepada kami demi namamu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalah jengking. Dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. 20. Namun demikian janganlah bersuka cita karena roh-roh itu takluk kepadamu. Tetapi bersuka citalah karena namamu ada tercatat di surga. Nah ini tujuan, nama kita tetap tercatat di surga. Jangan sampai nama kita sudah tercatat di surga, akhirnya hilang karena perbuatan-perbuatan kita di dunia ini. Setelah itu. Nah ini harus kita sadari, harus kita puas padai. Yang keempat, mari kita lihat lagi di dalam kitab Matius pasal yang ke-17. Kitab Matius pasal 17 ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-7. Matius 17 ayat 5 sampai dengan 7 ayat 5. Dan tiba-tiba sedang ia berkata-kata, turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengarlah suara yang berkata. Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ayat 6. Mendengar itu tersungkurlah murid-muridnya dan mereka sangat ketakutan. Ayat 7. Lalu Yesus datang kepada mereka dan menyentuh tubuh mereka sambil berkata, berdirilah jangan takut. Murid-murid mendengar suara Allah yang menggetarkan sangat sehingga mereka menjadi sangat takut. Lalu tersungkur. Yesus bukan saja menyentuh mereka dengan tangannya. Tangannya sendiri. Ia juga menghibur mereka dengan berkata, berdirilah jangan takut. Mengapa Allah harus bersuara mengatakan, inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia. Sebelum Yesus naik ke gunung itu, Tuhan Yesus berkata kepada muridnya, Tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Dia katakan. Yesus menjawab, Petrus menjawab, engkau adalah Mesias. Karena itu Allah menegaskan, inilah anak yang kukasihi. Untuk menegaskan pengenalan Petrus akan Yesus. Dan sekali lagi menyaksikan, Yesus adalah anak Allah. Nah, sewaktu Tuhan Yesus mengatakan, ia akan dibunuh dan tiga hari kemudian akan bangkit. Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur Yesus agar jangan mati. Karena itu disini Allah menyuruh mereka agar dengarkanlah dia, dengarkan Yesus. Untuk mengoreksi pandangan yang salah dalam diri Petrus. Karena menganggap Yesus itu akan menjadi raja dunia. Sehingga tidak mungkin menderita, apalagi mati. Jadi Allah mau agar Petrus itu mendengar pengajaran. Bahwa Tuhan Yesus akan menderita dan mati di atas kayu salib. Ini kita lihat di dalam kitab Markus pasal yang ke delapan. Kitab Markus pasal yang ke delapan, ayat yang ke tiga puluh satu sampai dengan ayat tiga puluh tiga. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka. Bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan. Dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat. Lalu dibunuh dan bangkit sesudah tiga hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya. Ia memarahi Petrus katanya. Nyahlah iblis sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah. Melainkan apa yang dipikirkan manusia. Ini kita lihat. Kita perhatikan. Ini yang dipikirkan oleh Petrus. Tuhan Yesus menegur. Jelas. Poin yang kelima kita lihat. Kita gali di dalam kitab Matius pasal 17. Kitab Matius pasal 17. Ayat yang ke sembilan. Pada waktu mereka turun dari gunung Yesus berpesan kepada mereka. Jangan kamu ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Kenapa saya pada saat itu juga membaca-baca firman Tuhan seperti itu dulu. Kenapa ya kok Yesus melarang murid-muridnya untuk bersaksi bahwa Yesus itu berubah rupa. Kenapa melarang berpikir-pikir panjang. Setelah akhirnya galian-galian firman Tuhan. Bacaan-bacaan firman Tuhan. Keluaran dari gereja Yesus sejati. Akhirnya. Oh. Karena itu Yesus berpesan agar murid-muridnya jangan ceritakan penglihatan itu kepada seorang pun. Sebelum anak manusia dibangkitkan dari antara orang mati. Setelah itu oleh pertolangan roh kudus mereka baru dapat mengerti pesan dari Yesus ini. Yohanes pasal 12 ayat yang ke 16. Kita lihat Yohanes pasal 12 ayat yang ke 16. Mula-mula Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan. Teringatlah mereka bahwa Nas itu mengenai dia. Dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Jadi pada saat Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Naik ke surga. Kemudian roh kudus dicurahkan kepada murid-muridnya. Nah pada saat itulah mulai murid-muridnya mengerti. Yohanes pun menuliskan hal itu di Yohanes 12 ayat 16 ini. Sekarang kita masuk apa pengajaran rohani bagi kita mengenai berubah rupa di atas gunung. Yang pertama naik ke gunung untuk berdoa. Itu merupakan cara Tuhan Yesus mendapatkan kekuatan. Adalah dengan cara berdoa. Ia sebelum bekerja. Sewaktu bekerja. Dan setelah bekerja. Selalu berdoa kepada Allah Bapak. Memohon kekuatan dari atas. Ini bisa kita lihat. Malkus pasal 1 ayat 35. Pagi-pagi benar. Lukas pada banyak orang berkumpul. Nah pada saat itu Yesus menghindar. Naik pergi ke tempat yang sunyi untuk berdoa. Itu di kitab Lukas pasal 5. Kita gak akan buka ya. Umat Tuhan hidup di dunia ini. Seringkali rohaninya lemah. Terlalu banyak masalah yang kita khawatirkan. Seperti sekarang ini. Pandemi COVID-19 ini. Banyak orang-orang Kristen menghadapi masalah. Masalah ekonomi. Kita lihat semua aspek. Bukan hanya di Indonesia. Amerika. Negara-negara tetangga kita. Singapura. Kita lihat ekonominya juga sudah minus. Malaysia. Semua. Inggris. Semua. Kita lihat pandemi COVID-19 ini. Memporak porandakan ekonomi dunia. Ini. Cobalah kita mulai. Bisa. Memohon kekuatan dari atas. Umat Tuhan. Yang hidup ini. Di dunia ini. Cobalah kita senantiasa. Masalah ekonomi. Masalah pekerjaan. Kita lihat. Banyak perusahaan-perusahaan sudah mulai. Memphkkan. Yang kuat. Tahan, tahan, tahan. Akhirnya juga gak kuat lagi. PHK. Gaji. Atau seleri yang mereka. Yang diterima. Mula-mula full. Sebulan. Dua bulan. Sudah tiga bulan. Mulai dikurangin. Kurangin. Berapa persen? 30 persen. Yang sudah dikurangin 30 persen. Bulan berikutnya. Kurangin 50 persen. Nah ini kita lihat. Mereka semua terengah-engah di dalam kehidupan dunia ini sekarang. Nah. Yesus memberi tahu kita apa yang harus kita lakukan. Ini ayat yang patut kita catat senantiasa. Di dalam kitab Matius pasal 11 ayat yang ke-28. Kitab Matius pasal 11 ayat ke-28. Demikian bunyinya. Marilah kepadaku semua yang letih-lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Nah Tuhan Yesus akan memberikan kelegaan kepada kita. Kalau kita mau datang kepadanya. Karena itu hendaklah kita melalui doa. Menyerahkan segala kesusahan kita kepada Allah. Agar kita mendapat kekuatan mengalahkan kesusahan dan kesukaran dari luar ini. Dan melalui penyempurnaan rohani. Agar rohani kita dibangun kembali. Dan menikmati sukacita dalam persekutuan dengan Tuhan. Itu makna Yesus naik ke atas gunung yang tinggi. Yang kedua. Yang kedua. Mengerti kehendak daripada Allah. Yesus naik ke atas gunung berubah rupa. Ia bersama Musa dan Elia. Membicarakan tentang apa yang terjadi pada Yesus. Yaitu kematian, kebangkitan, dan naik ke surga. Ini adalah untuk mengoreksi kesalahan pandangan murid-muridnya. Agar mereka sadar. Yesus bukan saja adalah Kristus yang mulia. Ia juga adalah Kristus yang menderita. Secara umum manusia takut menderita. Tetapi Kristus justru bersukacita dalam penderitaan. Karena ia tahu menderita adalah jalan untuk beroleh kemuliaan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga. Dengarkanlah Yesus. Yaitu apa? Turuti firmannya. Allah Bapak bersuara kepada murid-muridnya. Agar dengarkan dia. Sebagai umat percaya kita harus lakukan kewajiban yang menurut segala firman Allah yang terdapat di dalam Alkitab. Karena itu kita harus sungguh-sungguh mempelajari Alkitab. Supaya kita menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak dari Tuhan dengan sempurna. Jadi kalau kita baca firman Tuhan. Kita harus membaca secara lengkap. Jangan sepotong-sepotong. Kalau kita membaca, merenungkan sepotong-sepotong. Akhirnya seringkali pandangan kita itu berbeda dengan pandangan daripada Allah. Kolose pasal satu. Mengajarkan. Kita mengetahui kehendak Kristus. Kolose pasal satu. Ayat sembilan sampai dengan. Kolose pasal satu. Ayat sembilan sampai dengan sepuluh. Demikian. Ayat sembilan. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya. Kami tidak berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar. Untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna. Sepuluh. Sehingga waktumu. Sehingga hidupmu layak dihadapannya. Serta berkenan kepadanya dalam segala hal. Dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik. Dalam pertumbuhan. Dalam pengetahuan yang benar. Tentang Allah. Ini. Dengarkan Yesus. Turuti firmanya di dalam Alkitab. Gali Alkitab itu. Ambil referensi-referensi. Keluaran dari gereja Yesus sejati. Banyak hal-hal yang rohani. Yang bisa kita gali dari sana. Yang kita akhirnya mengerti. Oh begitu. Poin yang keempat. Turun dari surga. Untuk giat melayani Allah. Pengalaman di atas gunung itu membuat orang punya kesan yang mendalam. Tetapi kita tidak boleh terbuai. Mau terus berada dalam kemuliaan di atas gunung itu. Maka setelah Tuhan Yesus di atas gunung berubah rupa. Wajahnya kembali normal. Ia turun dari gunung untuk meneruskan pekerjaan pelayanannya. Nah kita jangan terus berputat pada pengalaman di atas gunung. Karena akan membuat kita jatuh ke dalam godaan kesombongan. Melainkan kita harus segera turun dari gunung. Untuk melayaninya. Untuk bersaksi bahwa Yesus adalah Mesias. Untuk bersaksi kepada saudara-saudara kita. Untuk bersaksi pertama-tama kepada keluarga kita. Kepada saudara-saudara kita. Kepada teman-teman kita. Oh Yesus adalah Mesias. Yesus adalah satu-satunya juru selamat. Yang bisa menyelamatkan manusia. Itu. Jadi kesimpulannya. Kalau kita perhatikan. Di dalam 2 Korintus pasal 3 ayat yang ke-18. Kitab 2 Korintus. Pasal yang ke-3 ayat yang ke-18. Dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan. Dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh. Maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. Kita juga harus meneladan Yesus. Senantiasa dekat kepada Allah. Kita akan memiliki kelakuan yang baik. Kita akan bersinar menerangi umat dunia ini. Umat Kristen. Laksana sebuah cermin. Bila kita senantiasa dekat dengan Allah. Dipenuhi roh kudus. Menuruti perintahnya. Maka kita akan ada gambaran Yesus di dalam wajah kita. Wajah kita akan mencerminkan sinar kemuliaan dari Tuhan. Kita akan dapat naik ke atas gunung dan berubah rupa. Dan orang-orang akan melihat kemuliaan Tuhan dari diri kita. Dari perbuatan-perbuatan kita. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Kiranya menatakan berkat bagi kita semua. Haleluya. Amin.